Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adisa Putra Disini saya ingin memberi tutorial Cara setting mikrotik untuk pemula Sampai mendapatkan koneksi internet Langkah pertama kita ke tahap Video cara pencolokan kabelan ke mikrotik Disini kita membutuhkan 2 kabel LAN Yang warna biru ini yaitu kabel induk internet atau USB Dan kabel warna abu ini itu dari laptop ke mikrotik Nah pertama kita colok kabel dari laptop ke mikrotik 2 Dan untuk kabel induk USB ini Kita colok ke tahap pertengahan Setting mempunyai krisis kontin nanti Disini saya sudah colok kabel LAN ke mikrotik Yaitu di port 2 atau di ether 2 Langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi winbox Nah disini kita ke detect Nah untuk IP address Disini pastiin 0.0.0.0.0 Untuk identiti disini mikrotik Disini kita klik make address Nah connect to make address disini Sudah muncul Kemudian di bagian login Disini admin lalu klik connect Kemudian kita ke menu interface Nah disini kita klik 2 kali di ether 1 Nah di bagian name ether 1 Saya tambahin namenya menjadi 1 Kemudian ok Untuk keter 2 Saya tambahin namenya menjadi ap1 Kemudian klik ok Untuk keter 3 Namenya saya tambahin ap2 Kemudian klik ok Untuk keter 3 Namenya saya namain menjadi lokal Lalu klik ok Untuk keter 5 Namenya saya namain PPPoE Lalu klik ok Setelah saya setting di interface Disini saya close Kemudian kita masuk ke menu bridge Nah disini kita pilih bridge Kemudian klik tanda place atau add Nah untuk bagian name Disini saya ketik hotspot Lalu Klik apply Kemudian ok Kemudian klik menu force Lalu klik Tanda place atau add Kemudian disini Untuk interface nya disini Saya pilih ap1 Kemudian untuk true state Saya checklist Kemudian ok Setelah itu klik add Atau tanda place Nah disini sudah keluar sendiri Disini Saya reconnect langsung Kita lanjut settingan tadi Kemudian klik Tanda place Disini saya pilih ap2 Kemudian terus setelah saya checklist Terus itu klik ok Untuk ap1 dan ap2 nya disini Disini saya gabungin Ap1 dan ap2 nya Selesai Mengatur atau menyeting di bridge Kita bisa close Nah selanjutnya kita pilih ip Kemudian address Nah disini kita klik tanda place Lalu di bagian api address Disini saya kasih ip 10.1 192.168.10.1.24 Untuk interface Disini saya pilih Hotspot Lalu ok Kemudian Saya klik tanda place lagi Saya tambahin Disini saya Kasih ip 20.1 192.168.20.1.24 Untuk interface Disini saya pilih Lokal Kemudian klik ok Setelah itu Tambahin lagi Dengan klik add Disini Api address nya disini Saya kasih 30.1 Yaitu 192.168.30.1.24 Lalu untuk interface Disini saya pilih PPPoE Kemudian Ok Setelah kita setting di api address Kita bisa close Nah kemudian kita pilih sistem Kita ubah Identity nya Yang tadinya Mikrotik Kita bisa ubah Yang sesuai Mau kita Disini saya hapus Mikrotik Saya kasih nama saya Yaitu Adi Setelah itu Klik apply Kemudian ok Nah selanjutnya kita colok kabel Kabel induk internet Atau ISP Ke port 1 atau 1 Kabel ini yaitu kabel induk internet Atau ISP Disini saya colok ke Ether 1 atau 1 Disini saya sudah colok di Ether 1 Kemudian kita masuk ke IP Lalu ke Disini klik tanda place Lalu klik ok Nah disini statusnya sudah bound Kemudian kita masuk ke IP DNS Disini kita klik 2 kali di bagian tanda palma yang bawah ini Untuk DNS server 8.8.8.8 Kemudian disini 8.8.4.4 Nah untuk allow remote request Kita checklist atau kasih centang Kemudian apply Terus itu ok Selanjutnya kita Pilih IP Setelah itu kita pilih firewall Nah disini kita pilih NAT Kemudian Klik tanda place Kemudian kita pilih advance Lalu general Nah disini pastiin CSRNAT Di out interface Kita pilih one atau ether 1 Kemudian pilih Kemudian pilih menu action Disini saya pilih meskure Lalu klik ok Disini kita bisa close Selanjutnya kita masuk ke IP lagi Terus itu DHCP server Nah disini Klik menu DHCP setup Lalu untuk ether 1 nya Saya pilih hotspot Lalu klik next Kemudian next Next Nah untuk IP address To give out nya ini Yang awalnya 10.2 kita bisa ubah Contohnya disini Contohnya disini Itu menjadi 10.50 Untuk 10.254 Bisa kita ubah menjadi 100 Jadinya 10.100 Lalu klik next Kemudian di end server Kita klik next Untuk last team Next aja Nah set up has Complete sukses Kita klik ok Selanjutnya kita DHCP setup lagi Kita klik Kemudian interface nya Kita pilih lokal Atau tempat Kemudian klik next Kemudian next Next Address to give out nya ini Kita bisa next Kemudian next server Next Last team nya ini Kita ini next Kemudian ok Setelah itu Tambahin lagi Dan DHCP setup Lalu pilih interface nya Ini menjadi PPPoE Atau ether 5 Lalu klik next 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 Dan DNS server Next Lalu klik next Kemudian klik ok Setelah kita setting Kita pilih sistem Kemudian reboot Klik yes Kita tunggu reboot Nah kita masuk lagi Inbox Trace Lalu klik connect Nah Kita coba Ping Kita klik Di terminal Lalu ping google Ping Google Google Dot com Nah MikroTik kita Udah ada Akses internet Kita coba Ping di windows Winner Terus itu Masuk CMD Nah disini Kita ping Coba Ping Google Dot com Apakah laptop Kita udah ada Akses internet Nah disini Laptop saya Udah mendapatkan Akses internet Kita coba Search Di crop Kita coba Masuk youtube Nah disini Laptop saya Udah mendapatkan Akses internet Nah Nih Connect Udah connect Nah Coba kita Nonton Laptop saya Udah mendapatkan Koneksi internet Nah Mungkin Hanya ini Yang bisa saya Sampaikan Lebih dan kurangnya Saya memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.